Halo, gue Jocelyn. Halo, gue Jordi. Gue Pepi. Gue Fadel. Kebunan kalian tuh apa sih? Kita somnistri. Kita pacaran ya? Kita pacaran, iya. Ketemunya di mana kalau boleh tahu? Ketemunya di kampus waktu itu. Kenalnya dari 2014 pas itu kuliah. Di kampus. Rumah tangga kita dari udah 20, berarti ya udah 3 tahun. Seenggaknya sebulan sekali lah ya? Iya, jadwal rutinnya sih sebulan sekali. Gak terlalu sering ya, agak jarang sih. Iya, soalnya agak akut gak sih kalau ngomongin uang? Kalau menurut kalian ngeborolin duit tuh berat banget, kita pingin ajak kalian buat ngeborolin duit, tapi dengan cara hevan. Kita pingin sambil main kartu. Oke. Boleh kita mulai? Yuk, siapa duluan boleh? Siapa duluan? Boleh ya? Oke. Apa pendapatmu soal punya rekening barengan sama doi? Trivianya, di aplikasi jago maupun bibit, ada fitur kantong bersama dan bibit bareng yang bisa digunakan untuk mengelola uang bareng-bareng. Oke, jadi pendapat gue nih tentang punya rekening barengan sama suami. Menurut gue sih ya, kita sih ada ya. Sejak menikah kita berdua punya rekening barengan, jadi buat investasi itu barengan, buat expense juga barengan, biar enak nih mantau pengeluaran satu sama lain. Biar belanja bisa pakai duit suami. Biar tahu nih suami, duitnya kemana aja. Karena kita sudah punya rekening barengan, jadi nggak masalah dan tentunya baik buat kami ya. Apalagi nih, apa investasi terbaik kamu sejauh ini? Investasi terbaik di hubungan kita sih. Makasih loh. Kalau kamu apa kan kamu belum bales? Investasi terbaik? Iya. Kalau aku nabung bibit dong tentunya, itu jadi investasi terbaik buat aku. Lanjut. Siapa yang suka bayarin duluan tiap makan bareng-bareng? Daripada ingetin hutang satu-satu, jago punya fitur tagi uang loh. Kalau di kasus kita sih, biasanya aku yang bayar duluan. Kekasih yang kekasih aku. Iya, duitnya duit aku. Yang paling suka bayarin makan duluan, itu tergantung siapa yang gajian duluan dan siapa yang lagi ulang tahun. Cuma kalau lagi nggak ada momen itu, Seringan kamu sih. Oh iya ya? Iya, seringan kamu. Kamu belum ganti ya kemarin yang... Kamu perhitungan banget di depan kru banget nih. Oh, sorry, sorry. Agaran gue ya, apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba kamu kilang penghasilan? Berat sih. Pusing ya pastinya ya. Udah punya rumah tangga, udah ada cicilan segala macem. Tapi ya mungkin nggak terlalu pusing juga, karena udah ada dan darurat, Alhamdulillah udah kekumpul. Mungkin sehari accept reality dulu, terus besoknya baru ya cari opportunity baru deh. Berat ya? Stress dulu sih pertama kan kayaknya. Stress, depresi, frustrasi, harus gimana nih? Carin lagu Last Child. Cari penghasilan baru sih berusaha cari penghasilan baru. Apply kerja. Enggak stress dulu tuh? Enggak. Kuat nih mentalnya. Saya ya? Ya, next. Plus 2. Tarik 2. Ambil 2 kartu sekaligus dan jawab secara jujur. Ambil 2 ya? Pilih investasi di reksadana, obligasi, atau saham. Ini ada trivia-nya. Kini di Bibit bisa investasi reksadana, obligasi, dan saham sekaligus pakai RDN Jago loh. Aku sih pilih di reksadana. Karena cocok sih buat naruh dana darurat di situ. Plus di Bibit juga ada yang instant redemption kan. Jadi kalau misalnya aku butuh sesuatu yang mendadak, aku bisa langsung cairin gitu sih. Kalau kamu apa? Aku sekarang lagi coba untuk belajar saham sih. Investasi di saham gitu. Mungkin reksadana udah sama dia. Terus kayak aku bagian sahamnya lah gitu. Biar semuanya rata. Investasinya. Selain buat makan, gaji bulanan kamu biasanya abis buat apa aja? Buat bensin? Buat bayar listrik? Terus buat investasi pastinya? Emang sih paling gede kita dimakan ya? Iya. Tapi selain makan ya, bayar KPR. Tagihan rumah. Tagihan-tagihan. Bayar arisan. Listrik. Head-on dikit-dikit. Sama head-onnya ya macam-macam. Makan lagi. Makan lagi. Tipe yang suka gaji besar atau lingkungan nggak toxic? Gaji besar? Gak usah ditanya. Ganti gaji dulu lah. Karena saya money-oriented jadi lebih suka lingkungan gaji besar lah ya. Lingkungan gaji besar? Oh sorry. Tipe yang suka gaji besar. Oh sama-sama-sama. Aku juga. Jadi nggak masalah ya kalau standanya ada toxic di dalam. Oh nggak masalah, kita toxicin balik. Lanjut. Habis gajian, kamu tipe yang bayar tagihan dulu atau nabung dulu? Bayar tagihan secara otomatis pakai fitur rencanakan di Jago dan nabung secara otomatis pakai fitur otot debit di BD. Kalau aku kayaknya bayar tagihan dulu sih. Nanti setelah tagihan yang ada kebayar semua, baru sisanya masukin FDN buat nanti bisa milih asetnya manfaat. Pasti bayar tagihan dulu karena udah diteleponin sama leasing dan kartu kredit gitu. Baru abis itu... Keburan, ceritanya. Bukan. Nabung dong gitu. Kalau kamu kira-kira yang mana? Aku nabung dulu sih. Nabung dulu? Oke. The last question? Tidak. Oke. Spill budget minimal ngasih amplop pas nikahan. Kalau nggak bawa amplop, pakai aja kantong berbagi di aplikasi Jago. Berapa ya budget? Oke. Pernah kelupaan sih kita. Pernah ngasih amplop. Pernah 0 sih bahkan nggak ngasih amplop sama sekali pas nikahan. Tapi kalau ngasih, ya 100 sih. Seru, seru. Seru. Seru banget. Seru sih. Seru sih. Ini lebih seru lagi kalau ada di e-commerce sih. Bisa dijual di bebas gitu. Menurut aku sih, nggak mesti pas lagi nge-date. Tapi emang highly recommended lah. Bahas duit itu sebelum ada komitmen pernikahan. Gitu. Jadi biar nggak kaget nih nanti pas nikah. Kalau ternyata tau-tau pengeluaran pasangannya bisa sebegitu besar. Misalnya buat hobi. Atau ternyata pasangannya punya utang. Sebegitu besar. Jadi menurut aku sih, harus banget gitu diomongin sebelum nikah. Setuju sih. Idem. Idem. Iya sih. Apalagi kayak misalnya baru masuk kantor baru gitu ya. Ini seru sih dibawa. Dan kadang mungkin buat treoni gitu ya. Kadang kalau misalnya ketemu temen-temen kan daripada ghibahin yang nggak dateng. Berarti kita mending main kartu gitu. Iya. Kan kadang kita bingung ya mulai dari mana gitu ngomongnya. Iya. Terus takut nggak sopan kan kalau ngomongin lu. Iya bener. Kalian semua bisa mainin Kartu Jujurli secara online. Cek description video ini. Bisa ajak suami, ajak pacar. Ajak mertua, ajak PRT, ajak temen-temen tongkrongan kalian. Buat jujur-jujuran. Jujur-jujuran. Salam. Pokoknya Kartu Jujurli mantap.